Di sini ada beberapa seri sepatu bola dan kita akan sedikit rekomendasi sepatu bola untuk tipe kaki slim di tahun 2021 ini. Seperti apa aja sepatunya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Sporty ID. Pada kesempatan kali ini, ini ada sepatu bola di depan saya dan kita akan coba bahas sepatu bolanya. Dan jangan lupa kamu untuk terus ikuti video ini sampai akhir. Di sini ada beberapa seri sepatu bola dan kita akan sedikit rekomendasi sepatu bola untuk tipe kaki slim di tahun 2021 ini. Seperti apa aja sepatunya? Oke, kita langsung aja. Bahasanya di tahun 2021 ini, dua edisi sepatu bola. Edisi pertama itu biasanya di awal tahun, kemudian nanti ada di pertengahan tahun. Kalau nggak di pertengahan setengah tahun ya. Pokoknya, buat kamu yang ngikutin update sepatu bola maupun sepatu futsal di brand internasional maupun nasional, kamu pastinya udah sedikit nunggu-nunggu deh pasti. Kamu udah nungguin seri-seri terbaru seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, terus kemudian sepatunya yang rekomendasi atau recommended tuh seperti apa. Oke, yang pertama langsung aja, ini ada sepatu bola Nike. Ini adalah Nike seri terbaru, Nike Superfly 8. Kalau sebelumnya ada Superfly 6, 7, dan ini yang paling baru itu di Nike pada tahun 2021 ini, ini ada Superfly 8. Untuk Superfly 8 ini ada beberapa desain yang berbeda jauh dari seri sebelumnya, dan mulai dari uppernya, ini yang pertama. Mulai dari uppernya sendiri, kalau dibandingkan dari sepatu bola Superfly 7 sebelumnya, ini berbeda jauh untuk model bahannya, ataupun patternnya di uppernya itu berbeda, dari motifnya, kemudian corak warnanya, ini berbeda banget. Dan ini terlihat sangat fresh dan terbarukan di tahun 2021 ini. Ini cocok banget buat kamu yang punya tipe kaki tidak terlalu wide dan tipe kaki slim. Terus di bagian collarnya, yang paling khas dari Superfly ini ada collarnya. Collarnya ini dari bahannya sendiri itu berbeda dari yang seri sebelumnya atau Superfly 7, dan oh iya ini serinya Akademi ya. Serinya Akademi untuk model collarnya sendiri, kelihatannya dia sedikit kokoh seperti ini, walaupun kalau dipegang bahannya tipis, tapi sebenarnya ini dia udah kuat kalau buat nyengkram, karena kalau ditarik gini dia cukup keras, jadi berarti kalau dia udah nyengkram, pasti nanti bakal lebih kerasa buat nyengkramannya, lebih ngefit. Oke lanjut di bagian bawah, di bagian pull ataupun outsole-nya. Untuk pullnya sendiri, modelnya masih sama, dari bagian depan lebih teriksi penuh, kemudian tengahnya agak kosong seperti ini, di belakangnya ada lagi. Tapi yang membedakan adalah tulangnya, tulang bagian tengahnya ini, kalau di sebelumnya Superfly 7, itu dia lebih tak terlihat untuk secara fisik luarnya, tapi di dalamnya dia sebenarnya udah kuat. Kalau di sini dia dalamnya udah kuat, terus ditambah lagi dari luarnya seperti ini, jadi terkesan tambah kuat. Dan di sini ada tulisannya Engineer for Speed, jadi ini emang didesain khusus buat kamu yang suka akselerasi, suka kecepatan, dan bermain penuh dengan semangat dan pastinya perlari yang cepat. Oke so, lanjut di sepatu yang berikutnya. Ini adalah sepatu dari Nike juga, dan ini adalah salah satu seri yang banyak dicari dan terbaru. Ini adalah seri Phantom GT Academy. Untuk warnanya sendiri biru, tapi untuk opsi pilihan lain atau warna lain di Sporty ID itu ada kombinasi warna hitam dan juga pink. Oke langsung di bagian abernya, abernya sendiri di Phantom GT ini, dia motifnya itu lebih kerasa, lebih banyak motifnya. Artinya dari mulai sini dia hampir ya 80% dia bermotif, artinya dia ketika dipegang gini dia kayak ada geli-geli-gerigi gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu motif dari Phantom GT di seri Academy ini. Terus untuk sistem penalian, sistem penalian dia tidak di tengah, dia tidak di tengah tapi sedikit menyamping. Nah, disini fungsinya buat memperlebar ruang ataupun space di bagian dalam sepatu ini, supaya buat kamu syuting, buat kamu passing, dia lebih leluasa dan tidak terganggu oleh adanya sistem penalian. Lanjut di bagian outsole-nya atau bagian pull-nya. Untuk bagian pull-nya sendiri, entah kenapa desainnya sedikit sama dari Nike yang Superfly 8 ini, dimana yang jadi ciri khas adalah di bagian tengah sini dia kayak tidak ada bagian yang bermaterial TPU atau plastik. Jadi disini kayak dia langsung mengikuti bentuk kaki, disini tapi masih ada punggung ataupun sambungan dari pull depan sini dan juga belakangnya sini. Dan sepatu ini cocok buat kamu yang suka akselerasi, terus mainnya itu atraktif, terus kamu suka passing, suka bagi-bagi bola, ini rekomend banget sih buat kamu. Oke, lanjut di sepatu dari brand 3 baris, Adidas. Nah, ini salah satu seri yang memang terbukti dan juga teruji kenyamanannya. Dan ini dipakai juga sama salah satu pemain terbaik dunia, Lionel Messi. Dan seri ini seri yang sering dia pakai, seri Nemesis. Dan yang ada di Sporty ID kali ini adalah seri Nemesis 0.3 atau Nemesis 0.3. Jadi disini Nemesis 0.3 ini, ini sedikit bocoran bahasanya ini adalah warna terbaru ataupun warna keluaran terbaru. Ini ada kombinasi putih sama orange, terus disini ada tiga barisnya Adidas yang tidak dihilangkan. Dan ada yang paling penting sebenarnya ini, si sepatu ini adalah bagian kolarnya. Salah satu fitur yang memang bikin sepatu ini jadi nyaman, dan ini adalah salah satu kolar yang full. Dia bisa jadi pengganti lidah sepatu juga karena kolarnya sampai bagian sini, terus disini juga full karena bisa kayak menutup. Nah, gini. Jadi kelihatan sedikit banget disini. Nah, ini nanti enaknya ketika kamu pakai, dia bakal kayak nempel di kaki kamu. Jadi semakin tambah nyaman, dan istrinya kamu nggak salah pilih deh kalau pakai Nemesis ini. Lanjut di bagian fullnya, fullnya sendiri, warnanya di dominasi putih sama kombinasi hitam di bagian tengah. Terus model fullnya kebanyakan dia kerucut, jadi tidak terlalu lancip-lancip, tidak terlalu bilah-bilah. Tapi disini dia lebih kebanyakan kerucut. Dan bahannya sendiri plastik TPU, dan kamu nggak salah pilih deh pokoknya kalau mau ambil Nemesis 0.3 ini. Oke, lanjut di seri selanjutnya. Nah, sama seperti seri Nemesis sebelumnya, seri adidas X-Ghosted ini, ini salah satu warna terbaru. Dan ini yang paling baru warnanya. Ini ada kombinasi warna pink dan juga hitam. Dan juga ada sedikit kombinasi orange di bagian full dan juga bagian bawahnya sini. Nah, oke langsung aja, seri adidas X-Ghosted ini dia didesain ringan, dibikin ringan, terus modelnya juga tidak terlalu lebar untuk bagian sole-nya ataupun tipe-tipenya. Dia lebih ke slim, jadi dia cenderung ringan dan juga slim. X-Ghosted ini cocok buat kamu yang biasa main di posisi sayap, itu ada back sayap maupun winger, itu bisa banget deh pakai ghosted ini. Karena ini nanti bakal membantu maupun meringankan kecepatan ataupun pergerakanmu ketika kamu sprint maupun ketika kamu asal-asal. Terus di upper-nya, ini dia bahannya sintetis dengan bentuk yang sedemikian rupa, didesain kayak, pokoknya kayak kelihatannya simple dan juga ringan. Terlihat banget sih, simple dan juga ringan dari seri X ini. Terus karena ini ringan, sepatu ini juga didukung sama pull yang memang dia didesain juga buat yang suka akselerasi. Jadi disini pull-nya kebanyakan dia modelnya bilah ataupun lancip-lancip dan juga tipe seperti ini, tidak bulat maupun tidak kerucut. Jadi cocok banget buat kamu yang suka berasal-asal di lapangan. Oke lanjut, ini dia selanjutnya. Ini ada salah satu dari brand lokal yang kita rekomendasiin buat kamu suatu bola di tahun 2021 ini. Oke ini adalah salah satu seri yang memang sangat melegendaris di utsal maupun bola nasional. Ini adalah seri Lightspeed Specs Lightspeed Garuda Attack. Nah ini kita rekomendasikan karena yang pertama, sepatu ini adalah Special Edition. Bahannya sintetis, terus ini ringan. Salah satu menjadi sepatu yang paling digemari karena dia ringan, kemudian simple dan pastinya ketika kamu bawa main di lapangan, ini nyaman juga. Karena di bagian hotsole-nya sini ataupun pull-nya, dia modelnya bilah seperti ini. Jadi mendukung buat kecepatan dan juga ada punggung bagian tengahnya ini yang didesain dengan kokoh sehingga kamu nyaman ketika berladi di lapangan. Oke sop, nah ini adalah seri terakhir yang kita rekomendasiin buat kamu sepatu bola di tahun 2021 ini. Ini adalah Puma Future 5.3 FG. 5.3 FG ini salah satu warna terbaru ataupun warna yang kita baru ready dan ini direkomendasiin yang pertama. Karena brand Puma ini biasanya sepatu bolanya itu banyak dicari dan ini salah satu seri terbaiknya, seri Puma Future 5.3 ini. Dan warnanya sendiri ini sangat menarik dan juga mencolok beda banget dari sepatu-sepatu pada umumnya. Jadi bagian samping luar sini, ini ada warna pink ataupun warna peach. Kemudian ketika di bagian dalam sini, ini beda warna lagi. Ini warnanya warna hijau ataupun warna fold ya. Jadi ini salah satu sepatu yang kita rekomendasiin buat kamu di tahun 2021 ini. Nah yang pertama spesialnya sepatu ini adalah di bagian penalian. Penaliannya ini dari seri-seri Puma Future sebelumnya. Dia netfit pakai jaring dan kali ini dia lebih terlihat simple lagi dan pastinya tapi ini lebih terlihat nyaman. Karena dia tidak terlalu banyak lubang di sini jadi ini udah terlihat pas. Jadi ketika kamu nanti pakai sepatu ini dan tanpa tali itu udah kerasa nyaman, kamu bisa juga pakai sepatu ini tanpa tali. Lanjut di bagian sel atau poolnya, kombinasi antara bentuk kerucut dan juga pipih di sini digabungkan. Dan ini udah cocok buat main di lapangan put sintetis. Oke so, demikian rekomendasi sepatu bola untuk tipe kaki slim di tahun 2021 ini. Buat kamu yang ada saran rekomendasi sepatu lain, kamu bisa komentar di bawah video ini. Kamu bisa komentar rekuasan kamu maupun saran kamu. Jangan lupa ikuti terus video Sporty ID dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dan nanti udah langsung dapat notifikasinya dengan cara nyalakan tombol ataupun nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.